Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Icayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda. Tanda yang muncul saat mantan berusaha untuk mendekatimu lagi walaupun ia belum mengatakannya kepadamu. Jadi ada kan orang yang memang tipenya itu lugas ya. Kalau dia mau balik ya dia ngomong. Tapi ada orang yang tipenya pemalu. Jadi yang dia berikan adalah sinyal-sinyal, tanda-tanda. Nah nanti masalah mau kembali atau tidak itu sangat tergantung kepada seberapa kemampuan kita untuk memahami sinyal-sinyal itu ya. Kemudian ada tipe orang yang gengsi dia mau kembali. Tetapi dia gengsi untuk mengatakannya. Tetapi usahanya tanda-tandanya akan bermunculan. Ada tiga tanda-tandanya. Yang pertama, kita akan sering menemukan mantan di tempat-tempat di mana mantan tahu persis kita bisa ditemui. Misal di sekeliling rumah kita. Tahu-tahu ketemu mantan. Dia sedang duduk, sedang nongkrong. Misal di pengkolan atau di penggoan jalan itu ada tempat duduknya tidak terlalu jauh dari rumah kita. Itu bukan sesuatu yang tidak sengaja. Tetapi memang mantan menyengajakan diri untuk duduk nongkrong di sana. Kenapa dia lakukan? Karena dia kangen kepada kita. Tiba-tiba mau makan siang nih kerja, ada kantin, ya tempat kita biasa makan, dan ketemu mantan sedang makan di sana. Jadi dia tahu persis kan, dia hafal kebiasaan-kebiasaan kita. Dia kangen kepada kita, maka dia mendatangi tempat-tempat itu dengan harapan bisa melihat kita. Tapi dia tetap gengsi untuk mulai duluan. Dan ketika ketemu kita, mungkin dia buang muka, dan seterusnya. Tetapi dia akan sering kita lihat di sekeliling, di tempat-tempat yang dia tahu persis, kita selalu hadir di sana. Tandanya yang kedua. Mantan akan banyak bicara, banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah dengan adik-adik kita, ya? Sekarang jadi akrab lagi. Tapi tidak dengan kita. Dengan adik-adik kita. Atau dengan kakak-kakak kita. Atau dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang sampai hari ini masih dekat dengan kita. Mantan akrab lagi. Kenapa demikian? Karena mantan penasaran. Dia pengen tahu. Sekarang kita sendiri atau sudah punya pengganti. Kita mungkin tipe orang yang tidak suka mengumbar hal-hal pribadi pada diri kita di media sosial. Ada kan orang yang asal dapat kenalan saja langsung diposting. Tapi kita tidak. Kita lebih suka menyimpan kehidupan pribadi kita. Nah, jadi mantan tidak akan pernah mendapatkan informasi itu di media sosial. Kalau dia pengen tahu, dia harus dekat dengan tetangga kita, dengan teman-teman sahabat kita, dengan saudara-saudara kita. Nah, di situ tuh dia akan tertanya kepada mereka. Bagaimana kabar kita? Kita kerja apa? Siapa yang sedang dekat dengan kita? Nah, biasanya kan pakai tahap-tahapan ya. Jadi, tidak mungkin lah. Mantan langsung tanya, kita dengan siapa sekarang? Mesti tanya dulu kabar kita bagaimana sekarang? Kita masih bekerja kan di tempat yang itu? Padahal dia tahu persis, kita masih kerja di sana. Baru tuh nanti dia bertanya, sekarang kita bersama siapa? Nah, dan informasi ini juga cepat atau lambat akan sampai kepada kita. Tidak akan ada saudara, teman, tetangga yang akan bercerita kepada kita bahwa mantan sekarang rajin mencari informasi tentang kita. Nah, kemudian yang ketiga nih, tanda-tandanya di media sosial. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, tanda-tandanya yang ketiga, di media sosial, walaupun mantan belum berkomunikasi dengan kita. Tidak nge-like juga postingan yang kita posting. Tetapi dia membuka, blokir-blokir tadi. Kalau kita tidak pernah nge-check, akun media sosial mantan yang memblokir kita, ya kita tidak tahu kan ada orang sudah berpisah 6 bulan ya, dia sudah tidak pernah nge-check lagi. Tapi ada juga yang rajin untuk nge-check. Nah, dia coba cek tuh. Oh, ternyata mantan sekarang sudah membuka, blokir media sosial kita. Nah, walaupun dia tetap tidak ngajak chatting duluan, ya tidak telpon duluan, dan seterusnya. Tetapi semua blokir tadi sudah dia buka. Jadi kalau ada tanda-tanda ini, itu menunjukkan bahwa mantan sedang berusaha untuk mendekati kita kembali. Ya, dan yang seperti ini kan banyak ya. Jadi perpisahan itu, orang berpikir ini adalah akhir dari perjalanan cinta kita dengan mantan. Oh, belum tentu. Ada begitu banyak manusia di dunia ini, yang menikah bahagia sampai tua bersama seseorang yang pernah jadi mantannya. Dan perpisahan itu, itu akan menguji kekuatan cinta dan kemurnian cinta di dalam hati seseorang. Karena apa? Karena lebih banyak orang yang menyadari bahwa dia mencintai setelah perpisahan itu terjadi. Saat masih bersama merasa bosan, merasa jenuh. Begitu berpisah, dia baru sadar bahwa dia mencintai. Orang butuh sendiri ya, kadang-kadang untuk menyadari bahwa dia mencintai. Orang butuh jauh untuk menyadari bahwa dia merindukan orang yang sedang dia jauhi. Dan ketika rasa cinta itu pernah ada, ya, saya sering menyampaikan, kalau memang mantan itu pernah mencintai kita, maka selamanya rasa cinta itu akan selalu ada di dalam hati. Dan rasa cinta inilah yang akan menuntun orang untuk kembali. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Allahuaklam, bisawab, billahi taufiq wal hidayah. Sumaassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.